Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Rudy Perot Nah untuk kali ini kita sudah ada Satu unit Suzuki Splash ini ya Nah ini untuk unit Suzuki Splash transmisi manual Nah disini nanti Kita akan lakukan untuk penggantian Oli transmisi manual ya Nah ini untuk penggantiannya Kita harus ngolong ya Nah disini ada baut pembuangan olinya Ini kita bisa pakai Stangsock ukuran 3 per 8 Nah jadi Ini sudah kita kendorin Nah ini setelah kendor Tinggal kita buka aja ya Untuk Baut pembuangan Olinya Nah jadi seperti ini ya Nah ini untuk penggantian ya Jadi untuk penggantian oli transmisi Ini disarankan Per 20 ribu kilo Oke Kalau untuk jarak rata-rata 20 ribu kilo itu Dalam jangka waktu Satu tahun ya Kurang lebihnya Kalau pemakaian normal Begitu Oke ini kita tungguin aja Sampai Sampai olinya Keluar habis Nah jadi untuk penggantiannya ini juga Tidak terlalu sulit ya Nah ini apabila sudah Habis Untuk olinya Tinggal Kita tutup lagi ya Bantangan Oke Nah ini ya Ini sudah Habis Tinggal kita Tutup lagi nih Untuk Bautnya Nah jadi untuk penggantian Olinya ini Ini dari bawah ya Dari kolong Ini kita kencangin dulu Untuk Bautnya Oke Menang ya Ini sudah Kencang Dan untuk pengisiannya Nanti Ini untuk pengisian Oli transmisi Nah ini dari Sebelah atasnya ya Nah disini ada Baut lagi Sama ya Kita gunakan Stang Sock Ukuran 3 per 8 juga Nah ini Ini untuk Bautnya disini ya Ini kita kendorin Oke ini kita buka dulu ya Untuk Baut pengisiannya Nah jadi Dari sini ya Dari sini Untuk Lobang pengisian Oli transmisinya Nah ini kita Dari atas ya Untuk pengisiannya Dari atas Kita gunakan Corong Corong seperti ini ya Kita bisa bikin Dari Selang air Atau Apapun Yang penting bisa Ke bawah ya Oke kita pasi dulu Kita masukin Lobang ya Lobang pengisian Olinya Nah jadi seperti ini Nah disini ya Kita masukin Olinya Nah ini untuk Kapasitas ya Kapasitas ini Untuk oli Transmisi Ini kita pakai Dari ekstar Dari susukinya Ya 75W80 Nah ini 2,5an 2,5 liter Atau 2,5 liter ya Oke Nah ini kita Masukin Ke corongnya Oke lanjut lagi ya Nah ini untuk Nah ini untuk yang 1 liternya lagi Kita masukin lagi ya Jadi untuk penggantian oli ya Untuk penggantian oli Transmisi manual Nah ini untuk Harga olinya Sendiri Nah jadi untuk Harga olinya Sendiri ini 1 liternya itu 130 ribuan ya Jadi untuk Harga 1 liternya Oke Oke ini untuk 1,5 liter Sudah masuk Tinggal 1 liter lagi Nah ini ya Ini untuk Olinya 75W80 GL4 Nah ini dari IdeMetsu ya Jadi untuk Ekstar Olinya Transmisi Nah ini produksi dari IdeMetsu Nah jadi seperti ini Ini kita masukin lagi Kekurangannya ya Oke Oke Nah ini Ini tinggal kita Habisin masuk Semua ya Oke Oke Tinggal Sedikit lagi Oke Oke ini Sudah masuk Semua Tinggal kita Tungguin Sampai Turun ke bawah Oke Nah ini Sudah Masuk Semua Untuk Olinya Setelah itu Tinggal kita Tutup aja ya Untuk bagian Baut Pengisiannya Nah jadi Seperti itu ya Untuk Pengisian Atau Cara Penggantian ya Penggantian Oli Transmisi Transmisi Ya ini Untuk Unitnya Suzuki Splash Untuk Yang tipe Transmisi Manualnya Oke Nah ini Tinggal kita Tutup lagi Oke terima kasih Sudah Menonton video ini Mudah-mudahan Videonya Dapat Memberikan informasi Bagi kita Semua Dan dapat Bermanfaat Bagi kita Semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax